Banyak orang bersyukur dengan hidupnya, dia merasa hidupnya baik-baik saja atau dia merasa semuanya sudah pada tempatnya. Tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu dicapai, tidak ada impian yang perlu dia catatkan. Tapi menariknya, apakah orang itu benar-benar sudah seperti itu? Kalau sudah benar-benar itu adalah tingkat kesadaran manusia yang level lebih tinggi. Itu bagus banget, apalagi di banyak ajaran diajarkan, barang siapa bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Pertanyaannya, apakah itu adalah isi hati Anda yang sebenarnya? Atau jangan-jangan ada pertentangan, pertentangan yang muncul ketika Anda lihat teman sekolah Anda saat SMA. Kenapa dia sudah punya bil apart, kenapa dia sudah di lingkungan negeri, kenapa dia bisa punya perusahaan besar, Kenapa dia lebih sholah, atau kenapa badannya dia lebih langsing, atau apapun itu. Kalau itu yang terjadi, jangan-jangan Anda belum benar-benar suihlah bersyukur atas hidup Anda. Bisa jadi Anda merasa marah, atau merasa sedih, atau merasa kecewa, atau merasa perasaan, Coba dulu saya gini, coba dulu saya gitu, coba dulu saya ngerjain ini, coba dulu saya ngerjain itu, dan seterusnya. Artinya apa? Ketika melihat seperti itu, berarti yang Anda lakukan belum linear antara pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan. Di sini saya mau berbicara kepada orang-orang yang kadang masih muncul perasaan-perasaan seperti itu. Adalah wajar, sangat wajar sekali. Justru malah kalau Anda menganggap semuanya baik-baik saja, Anda tidak akan berbuat apa-apa. Jadi misalnya Anda lihat kenapa dia bisa lebih kaya, Anda marah, tapi disalurkan dengan bekerja lebih keras. Marahnya itu emosinya dijadikan bahan bakar untuk kerja lebih semangat gitu. Itu bagus, atau apapun yang Anda ingin selama hidup Anda, taruh emosinya. Kalau memang bisa emosi cinta, bahagia, bersyukur, damai, bagus. Tapi kalau memang Anda emosinya masih negatif, justru ditunggangi, justru digunakan agar emosi itu benar-benar menjadi sesuatu yang bisa memberdayakan Anda. Itu yang pertama, emosi tidak semuanya buruk. Namaste. Jadi itu yang pertama, emosi tidak semuanya buruk. Yang kedua adalah, kadang kita tidak pernah benar-benar melakukan sesuatu karena tidak ada yang namanya komitmen. Dan komitmen, salah satu yang paling sederhana adalah dengan Anda mengatakan apa yang ingin Anda lakukan kepada orang-orang paling dekat Anda. Orang-orang yang paling berpengaruh dalam hidup Anda. Anda bilang mau ngecing tiap hari, Anda bilang mau baca buku tiap hari, Anda mau bilang Anda mau bekerja tiap hari, atau apapun yang mau Anda lakukan. Lakukan dengan cara mengatakan dulu ke mereka. Kalau Anda sudah mengatakan ke mereka, tapi Anda tetap tidak melakukan, Anda akan dendam sebagai seorang yang berbeda apa yang Anda omongkan dengan apa yang Anda lakukan. Dan makin kelamaan Anda terus melakukan itu, tidak ada lagi yang percaya dengan Anda. Jangankan diri Anda, orang lain juga tidak percaya. Diri Anda, apalagi. Jadi, gamenya adalah itu. Bagaimana Anda bisa mendilakkan, keklarasikan apapun yang ingin Anda lakukan ke seluruh orang-orang terdekat Anda. Dan Anda bertugas membuktikan apa yang menjadi omongan Anda. Benarkah Anda seorang yang benar-benar talk the walk, walk the talk, melakukan apa yang Anda katakan, mengatakan apa yang Anda lakukan. Jika iya, ini bisa jadi sebuah cara tersendiri agar Anda bisa mencapai kesuksesan, apapun definisi kesuksesan itu. Dibanding Anda hanya menerima pasrah. Anda pikir ikhlas, tapi ternyata itu bukan ikhlas yang sesungguhnya. Jadi, apa yang Anda mau, deklarasikan. Katakan kepada orang-orang di sekitar Anda. Biarkan mereka menjadi dashboard monitor yang bisa mengawasi Anda terus-menerus. Terima kasih.